Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mereview Atau menjelaskan bagaimana fungsi Tombol-tombol untuk remote AC media Tombol yang pertama Itu ada pada on off Saya jelaskan on off ini untuk menyalakan Atau mematikan AC nya Seperti ini teman-teman Ini pada saat AC media Ini nyala Itu lampu indikator atau LED display Akan tampil di unitnya Sedangkan untuk di remote nya Unitnya ini api Nah itu tombol on off nya Jadi untuk menghidupkan atau mematikan AC nya Kita gunakan tombol on off Untuk tombol selanjutnya Ini disini ada adjust Arap panah ke bawah ini Untuk menurunkan suhunya Seperti 18 ke 17 Sedangkan arah panah ke atas ini Untuk menaikkan temperaturnya Atau suhunya Seperti pada gambar Yang tertera di unit AC nya ini Untuk menaikkan suhunya Ini untuk menurunkan suhunya Untuk tombol selanjutnya Untuk tombol selanjutnya Mode Untuk tombol mode Arap panah ini akan bergeser ke bawah Di dry Heat Pan Untuk kipas saja Auto Kalau misalkan kipasnya kita mau Otomatiskan kecepatan kipasnya Mode cool Kalau misalkan kita mau atur temperaturnya Ya Mode dry Kalau misalkan di musim hujan ini Ini tombol Meskipun kita atur di 18 Tapi LED display yang tertera di unitnya itu 28 Karena kenapa Suhu yang diprioritaskan untuk dry itu 27 28 29 Sampai 30 Itu kalau digunakan pada saat musim hujan Jadi ini menjaga kelembapan Itu mode dry Teman-teman Untuk tombol selanjutnya Pan speed Untuk tombol pan speed ini Untuk mengatur kecepatan kipasnya Jadi pada saat ditekan pertama kali Ini arah panahnya bakalan naik dia ke mid Atau medium Jadi kipasnya itu kita ambil di tengah-tengahnya Mode hike ini untuk kecepatan kipasnya yang paling tinggi Jadi ini untuk mengatur kecepatan kipasnya teman-teman Mulai dari low Mid sama high Itu tombol pan speed Untuk tombol direction atau swing Untuk tombol direction atau swing ini Ini kita bisa mengatur arah kipasnya teman-teman Atau arah anginnya Seperti kalau misalnya Saya tekan pertama kali Ini pada saat saya tekan satu kali Dia hentakannya satu kali ke bawah Seperti ini Saya tekan satu kali Dia satu kali ke bawah Jadi ini maksimal lapan kali ke bawah Lapan kali ke atas Itu gunanya untuk mengatur Arah anginnya Sesuai yang kita inginkan Ya Karena disini ada direction atau swing Kalau kita mau gunakan swing Ini kita bisa tekan lama dia Selama tiga detik Saya tekan ya Sampai ada indikator display on Artinya swing ini dia otomatis akan naik turun Itu kalau untuk tombol direction atau swing Untuk tombol sleep ini Ini kita bisa gunakan Kalau misalnya kita Atau teman-teman mau tidur Jadi ini bisa menyesuaikan keadaan Ruangan Atau keadaan suhu di dalam ruangan itu Misalnya kalau misalkan Ruangannya itu Dingin Dia akan Melambatkan blowernya Atau mengurangi Suhu dinginnya Sedangkan kalau sebaliknya Misalnya panas ruangannya Temperaturnya ini akan Secara otomatis akan menurunkan temperaturnya Atau Menyesuaikan dinginnya Itu kalau untuk mode sleep Untuk tombol selanjutnya Itu timer off Timer off ini digunakan pada saat ACnya Dalam keadaan nyala teman-teman Karena ACnya nyala seperti ini Ini kita bisa atur Waktu matinya Seperti ini teman-teman ya 0,5 horse Atau setengah jam Jadi setengah jam ke depan ACnya bakalan Mati sendiri Itu secara otomatis Mulai dari setengah jam Satu jam Sampai dua belas jam Itu kita bisa Atur Jadi LED display itu Muncul off Itu timer off Punsinya Sedangkan untuk tombol Timer off Ini digunakan pada saat Posisi ACnya ini Dalam keadaan mati Jadi misalnya saya matikan Terus saya atur Atau saya aktifkan Timer on teman-teman Perhatikan di LED displaynya Ini saya atur 0,5 jam Artinya setengah jam ke depan ACnya secara otomatis Bakalan Nyala sendiri Jadi LED displaynya ini Akan Memunculkan On Jadi dia posisinya on Tapi setengah jam ke depan Baru ACnya Bakalan otomatis Nyala sendiri Untuk tombol turbo Ini digunakan pada saat Teman-teman Mau ruangannya itu Dingin secara cepat Dia 12 sampai 17 menit saja Ruangannya itu sudah Pasti dingin Tekan tombol turbo Sampai ada LED display On Seperti itu teman-teman Itulah tombol turbo Untuk tombol LED displaynya ini Ini kan pada saat Teman-teman nyalakan Otomatis LED display Akan nyala di unitnya Jadi kalau misalkan Teman-teman terganggu Dengan pencahayaannya Teman-teman bisa Matikan LED displaynya saja Unitnya tetap aktif Atau ACnya tetap nyala Mau dinyalakan kembali Tekan LED display Kita lanjut ke Tombol follow me Jadi tombol follow me ini Teman-teman pada saat Tombol follow me ini Ini diaktifkan Ini secara otomatis Beralih fungsi Termistor di unitnya ini Ke remote Jadi misalnya Sebelumnya kita atur Di 18 derajat Remotenya ini Akan membaca Suhu di sekitar remote Seperti ini yang ada Di LED display Maaf Kalau kami tekan Follow me Secara otomatis Akan berganti 28 derajat Jadi sekitar remote ini Itu suhunya 28 Itu fungsi Dari tombol follow me Sedangkan untuk tombol Self-cleaning Di media ini Kita bisa membersihkan Indoor secara otomatis Dengan cara self-cleaning Jadi fungsi self-cleaning ini Diaktifkan pada saat ACnya sudah mau dimatikan Seperti ini LED display Akan otomatis Menampilkan SC SC itu singkatan Dari self-cleaning Jadi teman-teman Tidak perlu khawatir Untuk pertumbuhan bakteri Atau berkembang Biaknya bakteri Di evaporator teman-teman Evaporator yang saya maksud Di bagian dalam sini Jadi sebelum ACnya dimatikan Evaporatornya itu Dikeringkan dulu Sama AC medianya Secara otomatis Akan langsung juga dimatikan 15 sampai 25 menit ke depan Baik teman-teman Semoga video ini Bisa bermanfaat Dan berguna Bagi Anda yang memiliki AC media Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya